Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tani Salam tani sukses, salam pemuda Jangan takut untuk bertani Di belakang saya Ini adalah sebuah areal pertanian Yaitu desa saya, desa Tondok Moga Sedang saya ini adalah Varitas Sertani 14 Sebagian sudah keluar Kelacirannya Ini apa ini Kok ada yang seperti ini Ini adalah varitas Vadi yang saya pesan dari Tani Makmur kalau tidak salah Di daerah Kediri Yang disitu berlabel Sertani 14 Yaitu saya melalui jasa kurir online Sekitar 400 ribu Untuk sampai di tempat saya Dari desa Tondok Mulya Kecamatan Jagenan Kebupatan Parti Dilihat dari segi Apa Itu kelihatannya lebih tinggi Dibanding dengan Inpari 3 Ini sedangkan ini Inpari Sedangkan ini Oke kita akan balik Ini adalah penampakan dari Sertani 14 Setelah tanam Sekitar 1 bulan lebih Ini keadanya Belum rapuh Tapi sebagian sudah Ada keluar Ini jenis apa Saya kurang tahu Begini Maksudnya Sebagian itu ada Yang sudah merapuh Yang sudah memang belum Padahal ini adalah Saya beli Di Tani Makmur Kediri kalau tidak salah Dengan 2 2 bungkus Yaitu Satu bungkusnya 5 kilo Saya Membeli 2 bungkus Di belah Samping saya ini Samping kanan Dari layar ini adalah Inpari 32 Dan yang sebelah Kiri Layar Ini adalah Sertani 14 Ini Sertani 14 Yang saya tanam Ini adalah Areal Pertanian Saya sendiri Untuk Anakannya Oke Kita akan Bandingkan Antara Anakan Dari Sertani 14 Dengan Inpari 32 Ini kelihatannya Kok bagus sekali Ini Untuk Dengan badinya Ini saya yang kurang Air Agak lemes Kurang kaku Masih hijau Di samping ini Untuk ukuran Padi Setinggi ini Sudah Merabu Dan sedangkan Sertani 14 Ini belum merabu Padahal untuk Ketinggiannya Bisa dibandingkan Lebih tinggi ini Sertani 14 Ini Sertani 14 Di paling pinggir Perbatasan Galeng Seperti itu Sertani 14 Kelihatannya Lebih ketel Lebih ketel Lebih lebat Ini Dari Anakannya ini Sepertinya Lebih lebat Lebih ketel Lebih ketel Kelihatannya Kelah antara Satu padi Dengan padi yang lain Itu kosong Gak ada Ini Kelihat dibandingkan Dengan Ini Ini masih ada Kelah-kelahnya Padahal ini juga Gak terlalu rapat Dari anakannya Ini anakannya Kelihat anakannya Insya Allah Ini akan menjadi Prioritas Saya di Tahun 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 ini dimana dengan hasilnya biasanya ini mendapatkan kalau saya tanamin padi IR64 IR64 itu menghasilkan padi sekitar 16 karung itu karung kupur misalkan ini lebih dari 16 karung berarti prioritas tahun ke depan saya akan menggunakan jenis padi sertani 14 soalnya dia dari anakannya itu lebih banyak lihat ini di samping ini juga tahan terhadap di samping ini padi saya ini kelihatan mulus hijau royo-royo jangan di samping ini ini ada sebuah tekan atau apa ini ada sebuah penyakit ini untuk varitas padi yang lain sedangkan sertani 14 ini dilihat ini ini perbedaannya jadi kesimpulannya untuk sertani 14 dibandingkan padi yang lain itu tahan terhadap hama tahan terhadap hama yang ini adalah sertani 14 yang sudah merabung juga sedangkan ini padi padi ini sama padi ini yaitu di samping saya depan saya ini yang ini ini adalah infari 32 yang sedangkan ini adalah sertani 15 itu waktu penanaman itu berbeda sekitar satu minggu antara infari 32 sama sertani 14 ini perbedaannya sekitar satu minggu satu minggu musim tanam tapi keadaan lebatnya ini dibanding sertani 14 ini infari 32 dengan sertani 14 ini lebih lebat sertani 14 ini ini adalah infari 32 sedangkan ini adalah sertani 14 ini kelihatannya sangat keren sekali guys insyaallah ini kalau produksi tonasenya lebih banyak tahun ke depan tahun yang akan datang atau next musim tanam berikutnya saya akan menggunakan perintas padi sertani 14 semoga sukses jika Anda berkeinengan ketika saya sudah panen atau mau membeli mau membeli apa bibitnya bisa hubungi kontak saya 082 bawah ini 082 136 422 409 dengan nama Sultan Mursid Kecamatan Jaganan di Satu Ando Mulyo RT4 RW4 saya suka dengan konten-konten saya jangan lupa like, komen, dan subscribe hanya di channel Sultan Mursid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati